Assalamualaikum bagaimana kabar kalian hari ini Semoga balik saja dan selalu Kali ini aku mau membuat Pokoknya hari ini aku gembira banget Karena aku dapat pesenan pie Alhamdulillah walaupun cuma pie Cuma ini banyak ya Jadi kita patut bersyukur aja Nah ini adalah adonan tepung Untuk membuat kulit pie Gusatanya resep lagi Karena resep aku dasar banyak sekali Di bawah-bawah Di playlist makanan manis itu ada resep ya Ini adalah adonan Untuk bikin kulit pie Dan ini itu tepung 2 kg Penting ke 1 kg Alhamdulillah lagi aku udah punya Oven 5 perlian Yang aku banggakan Ini 1 kali ngeoven itu Bisa muat 75 Dan menggunakan Suhu 175 Ini aku bangga sekali Punya oven ini lah ya Ya sekali ngeoven bisa 75 Bandingkan dengan oven tangkering Walaupun sampai 50 Tapi kita harus selalu muter Selalu mengacak-ngacak Supaya matangnya rata juga Tapi kalau ini Nggak usahlah Kita tinggal santai aja Nunggu beberapa menit Dan ini matangnya itu Nggak ada sejam Eh sejam Nggak ada setengah jam sama sekali Beda dengan oven tangkering itu Bisa lebih dari setengah jam Karena kita harus muter Buka tutup Oven Jadi ini suhunya turun Kayak ini Tapi ini Kalau ini Wah mantep sekali boy Oke Aku bangga sekali Udah punya oven ini Oven besar Ini untuk membuat Segala Panggangan yang Banyak-banyak itu Mantep sekali Nah ini Ada yang kurang kering Dua loyang Ya nggak apa-apa Ini suhunya lagi turun Ini mau naik lagi Terus Ini hasil jadi Nek Tuh Kan Tuh Tuh Itu kalau loyang Dibawai agak Melembung sedikit Berarti dia kurang Tusukan-tusukan Begitu Dan ini tuh Udah matang Udah Udah siap Untuk Dilepaskan Jadi Aku itu Membuat Pai 350 Pisis Atau 350 Bici Jadi Sebelum Hamin 2 Hamin 2 ini Aku udah Membuat kulit Pai Supaya Supaya Ya Nggak apa-apa Supaya santai aja Hari H Buat kulit Pai itu Nggak bakal cukup Kalau Hamin 1 Itu kayak terlalu Lelah Jadi aku Bikin kulit Pai Hamin 2 Dan Hamin 1 Dua hari Satu kali adonan Bascom tadi itu Aku pakai Dua kilo tepung Satu kilo mentega Sedangkan Aku butuh 6 kilogram Tepung Untuk Satu resep Itu bisa Menghasilkan 60 Bici kulit Pai Jadi aku butuh Sekitaran 6 Kilo Keterigu Jadi Hasilnya nanti 360 Dan Karena ini Banyak sekali Untuk penyimpanan Ini aku Ada Ada 4 box Di 4 box Topless Kayak gitulah Ini Tuh Ini penuh Kalau ini Topless Nggak terlalu penuh Terus Ini penuh Ya Ini juga penuh Ini yang di hijau Itu di ember Ember ada tutup Semua nanti Aku tutup Karena kulit Pai ini Bisa tahan lama Jadi kita Buat Vitamin 3 pun Nggak terlalu Masalah Kayak gitu Dan Inilah Hasilnya Ini aku Pakai Buah Nanas Anggur Dan Ini Itu apa Buah Naga Harusnya Pakai Strawberry Cuman Karena Aku kemarin Nyari Di pasar Strawberry Ini habis Jadi Aku terpaksa Pakai Naga Walaupun Naga itu Kurang Enak Kandang Karena Dia Kayak Meleleh Gitu Warna Nige Flak Jadi Kayak Agak Nggak Enak Dipandang Ini Bisa Kalian Lihat Ini Adalah Keadaan Rumahku Ketika Membuat 350 Pai Jadi Semuanya Itu Pai Dan Ini Walaupun Aku Buat Di Bawah Atau Di Lantai Tapi Ini Busi Terus Juga Aku Pakai Tampah Jadi Ini Nggak Terlalu Masalah Pakai Tampah Ini Nggak Langsung Kelantai Gitu Jadi Untuk Membuat Fly Itu Aku Perlu Setengah Kilo Main Sina Terus Anggure Satu Kilo Nah Ini Yang Udah Aku Stables Tuh Bisa Lihat Banyak Untuk Ini Ini Ada Mamakku Ini Mamakku Membantu Cuma Ini Aja Apa Nasi Cup Sama Ini Mika Karena Kalau Aku Sendirian Nggak Sanggup Aku Ngisi Flah Dan Buah Aja Lama Sekali Apalagi Sama Nganukin Ini Bungkusin Naroh Di Mika Ini Adalah Pai Yang Udah Siap Udah Dibungkus Ini Kita Siap Untuk Bawa Ke Yang Pesen Dan Ini Yang Ada Di Atas Ada Yang Natane Ke Atas Ada Yang Ditumpuk Ada Yang Menyamping Terserah Aja Ini Sungguh Melelahkan Tapi Ini Menyenangkan Loh Bagi Aku Ini Menyenangkan Nggak Cuma Lelah Tapi Seneng Juga Jadi Pai Ini Itu Untuk Mulutan Mulutan Di Masjid Aku Jadi Cuma Pesan Pai Terus Sama Panitia Masjid Itu Dia Ngisi Lagi Sama Kletikan Aqua Nah Ini Pai Punya Aku Tuh Kan Buah Naga Itu Nggak Terlalu Bagus Ya Untuk Di Ini Ya Tuh Kayak Ya Kan Kayak Meleleh Warnanya Pai Udara Disini Ada Pai Kletikan Aqua Terus Ada Ini Tahupakso Ini Tahupakso Pakai Plasti Klip Entahlah Ini Siapa Yang Buat Terus Itu Ada Bolem Bolem Bener Ini Tahupakso Harga Rp1.700 Sama Kayak Pai Aku Harga Rp1.700 Kalau Untuk Bolem Ini Harga Rp2.000 Nanti Aku Akan Coba Semua Cajah Oke Semuanya Terima 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 Sampai Video Jangan Lupa Untuk Subscribe Karena Subscribe Video Gratis Oke Terima Kasih Semuanya Semoga Sehat Menyenangkan Dan Bahagia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.